Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono MH KES Yang memberikan kesempatan kepada kami Kelombok 7 Untuk menyampaikan materi Mengenai tata kelora perguruan tinggi Yang baik dan bersih Sebelum memulai presentasi Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Anggota kelombok kami Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Bilis Tejo Putra NIM P27226021208 Yang kedua Muhammad Rafi Elfreda Hibatullah NIM P27226021209 Yang ketiga Muhammad Taufik Redo NIM P2722602110 Yang keempat Muhammad Zuhri Ali Atamimi NIM P272260212011 Komponen Tata kelola utama Pengelola perguruan tinggi 1. Pendidikan Pendidikan adalah Pembelajaran pengetahuan Keterampilan dan kebiasaan Sekelompok orang Yang diturunkan dari suatu Generasi ke generasi Berikutnya melalui Pengajaran Pelatihan dan penelitian 2. Penelitian Penelitian adalah Riset ataupun Penelitian sering Didiskrisikan Sebagai suatu proses Investigasi Yang dilakukan dengan aktif Tekun Dan sistematis Yang bertujuan untuk Menemukan Menginterpresentasikan Dan merevisi Fakta-fakta 3. Pengabdian Kepada masyarakat Pengabdian Masyarakat Adalah suatu kegiatan Yang bertujuan Untuk membantu Masyarakat Tertentu Dalam beberapa Aktivitas Tanpa Mengharapkan Imbalan Dalam bentuk Apapun 4. Pendidikan Dan tenaga Kependidikan Pendidik Atau Di Indonesia Lebih dikenal Dengan pengajar Adalah Tenaga kerja Pendidikan Yang berpartisipasi Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Dengan tugas Khusus Sebagai profesi Pendidik 4. Sistem Pernunjang Fisik Dan non-fisik 6. Berkelola Perguruan tinggi Yang baik Untuk melaksanakan Pendidikan Yang berbutuh Dan manajemen Yang akuntabel Perlu pengaturan Tata kelola Perguruan tinggi Yang benar Dan baik Yaitu Dengan penerapan Tata kelola Perguruan tinggi Harus berlandasan Pada 5 prinsip Yang tertuang Dalam peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Pasal 63 Tentang Pedoman Statuta Dan organisasi Perguruan tinggi Sebagai berikut Prinsip Akuntabilitas Adalah Kejelasan Fungsi Dan pelaksanaan Pertanggungjawaban Pergan Perguruan tinggi Sehingga Penguruhannya Berjalan Secara aktif Prinsip Akuntabilitas Merupakan Kemampuan Dan komitmen Untuk mempertanggungjawaban Semua kegiatan Yang dijalankan Perguruan tinggi Kepada semua Pemangku Kepentingan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Akuntabilitas Terdiri dari Akuntabilitas Akademik Dan akademik Yang wajib Diwujudkan Dengan Pembangunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kedua Prinsip Transparansi Prinsip Transparansi Berarti bahwa Pengelolaan Perguruan tinggi Harus terbuka Dan mampu Menyajikan Informasi Yang relevan Secara tepat Dan akurat Kepada pemangku Kepentingan Serta Keterbukaan Dalam melaksanakan Proses pengambilan Keputusan Untuk mencegah Terjadinya Praktik-praktik Kejurangan Dalam Pengelolaan Perguruan tinggi Yang dapat Merugikan Masyarakat Ketiga Prinsip Prinsip Nirlaba Wajib Dijalankan Dalam Seluruh Aspek Pendidikan Di Indonesia Termasuk Pendidikan Tinggi Prinsip Nirlaba Menakankan Bahwa Setiap Kepiatan Yang dilakukan Perguruan tinggi Tidak Bertujuan Untuk Mencari Keuntungan Atau Sisa Hasil Usaha Jika Ada Sisa Hasil Usaha Seluruhnya Harus Digunakan Untuk Meningkatkan Kapasitas Dan Muntul Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi Selanjutnya Prinsip Penjamin Mutu Dimaksudkan Untuk Menjamin Adanya Kegiatan Sistematika Bahwa Untuk Memberikan Pelayanan Pendidikan Tinggi Yang Memenuhi Atau Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Serta Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Secara Berkelanjutan Pengelolaan Perguruan Tinggi Harus Memenuhi Prinsip Penjamin Mutu Dengan Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sebagai Pengelolaan Pendidikan Tinggi Dimanapun Dan Dalam Bentuk Apapun Prinsip Efektivitas Dan Efisiensi Berarti Bahwa Setiap Kegiatan Pengelolaan Perguruan Tinggi Harus Dilakukan Secara Sistematik Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Dalam Penyelolaan Pendidikan Tinggi Agar Tepat Sasaran Dan Tidak Terjadi Pemborosan Prinsip Ini Menyesuaikan Dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi Yang Direncanakan Dan Ditetapkan Dengan Tetap Bertujuan Pada Upaya Perguruan Tinggi Strategi Rata Kelolaan Perguruan Tinggi Yang Baik Dan Persih Yaitu Sistem Pamong Kepemimpinan Sistem Pengelolaan Penjamin Mutu Mumpan Balik Dan Terakhir Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Internal Pemerintah Dengan Benat Disini Saya akan Membacakan Materi Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Atau SPIP Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Atau SPIP Diperlakukan Pada Semua Instalasi Pemerintah Yaitu Yang Pertama Sistem Pengendalian Intern Atau SPI Adalah Proses Yang Integral Pada Tindakan Dan Kegiatan Yang Dilakukan Secara Ternurus Oleh Pimpinan Dan Seluruh Pegawai Untuk Memberikan Keyakinan Memadai Atas Tercampainya Tujuan Organisasi Melalui Kegiatan Yang Efektif Dan Efisien Keandalan Laporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Dan Ketatanan Terhadap Peraturan Perundang Yang Kedua Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Atau SPIP Adalah Sistem Pengendalian Intern Yang Diselenggarakan Secara Menyeluruh Di Lingkungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Tujuan SPIP SPIP Memiliki Tujuhannya Itu Untuk Memberikan Keyakinan Memadai Bagi Tercapainya Efektifitas Dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaran Pemerintah Negara Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Dan Ketatanan Terhadap Peraturan Perundang Undangan Unsur A Lingkungan Pengendalian Merupakan Kondisi Dalam Instansi Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengendalian Intern Dalam Hal Ini Seluruh Pegawai Yang Bekerja Di Instalasi Harus Menciptakan Kondisi Dan Perlakuan Positif B Penilaian Risiko Adalah Kegiatan Penilaian Atas Kemungkinan Kegiatan Kejadian Yang Mengancam Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Instansi C Pengendalian Kegiatan Pengendalian Untuk Mengatasi Risiko Serta Penetapan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Untuk Memastikan Bahwa Tindakan Mengatasi Risiko Telah Dilaksanakan Efektif Serta Kegiatan Pengendalian Harus Efisien Efektif Dalam Pencapaian Tujuan Organisasi D Informasi Komunikasi Proses Pengelolaan Data Yang D D Dapat Digunakan Untuk Pengambilan Keputusan Serta Tersampaikan Informasi Yang E Pemantauan Kualitas Kinegja Baik Secara Kualitatif Maupun Kualitatif Sekian Dari Saya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Lingkungan Kerja 1. Penegakan Integritas Dan Nilai Etika 2. Komitmen Terhadap Kompetensi 3. Komitmen Pembinaan Yang Kondusif 4. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan 5. Pentelegasian Memenang Dan Tahu Cab Yang Tepat 6. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengertian Umum Pembangunan Zona Integritas Zona Integritas ZI Adalah Predikat Yang Diberikan Kepada Instansi Pemerintah Yang Kementinan Dan Jajaranya Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan WPK Atau WBBM Melalui Reformasi Birokrasi Khusususnya Dalam Hal Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Zona Integritas Merupakan Dua Kata Yang Dikirangkai Menjadi Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Yaitu Kata Zona Yang Berarti Wilayah Atau Daerah Yang Pembatasan Khusus Sedangkan Kata Integritas Dimaksudkan Konsistensi Dan Keteguhan Yang Tidak Tergoyahkan Dalam Menyujung Tinggi Nilai Nilai Luhur Dan Keyakinan Dalam Etika Integritas Diartikan Sebagai Kejujuran Dan Kebenaran Dari Tindakan Seseorang Oleh Karena Itu Seseorang Dapat Dikatakan Memiliki Integritas Apabila Tindakannya Sesuai Dengan Nilai Keyakinan Dan Prinsip Kebenaran Dibetan Maksud Dan Tujuan Zona Integritas Satu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Adalah Delikrasi Atau Penyataan Dari Pimpinan Suatu Instansi Pemerintahan Bahwa Instansinya Telah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Yang Pimpinan Dan Seluruh Atau Sebagian Besar Pegawainya Telah Menandatangani Dokumen Pakta Integritas Penandatangan Dokumen Pakta Integritas Dapat Dilakukan Secara Masalah Atau Serentak Saat Pelantikan Baik Sebagai CPNS PNS Maupun Pelantikan Dalam Rangka Mutasi Kebekawaian Horizontal Atau Vertikal Bagi Instansi Pemerintah Yang Belum Seluruh Pegawainya Menandatangani Dokumen Pakta Integritas Dapat Melanjutkan Atau Melengkapi Setelah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tiga Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Beberapa Instansi Pusat Yang Berada Di bawah Koordinasi Kementerian Dapat Dilakukan Bersama Sama Sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Di Instansi Daerah Dapat Dilakukan Oleh Kabupaten Atau Kota Bersama Sama Dalam Satu Provinsi Empat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Dilaksanakan Secara Terbuka Dipublikisasikan Secara Luas Dengan Maksud Agar Semua Pihak Termasuk Masyarakat Dapat Memantau Mengawasi Dan Berberan Serta Dalam Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Khusususnya Di bidang Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lima Penandatanganan Biaga Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Instansi Pusat Dilaksanakan Oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Enam Penandatanganan Biaga Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Instansi Daerah Dilaksanakan Oleh Pimpinan Instansi Pemerintahan Daerah Tujuh KPK Dan ORI Unsur Masyarakat Lainnya Seperti Pembangun Perguruan Tinggi Toko Masyarakat Atau PLSM Dan Dunia Usaha Dapat Juga Menjadi Saksi Pada Saat Pencanangan ZI Atau Zona Integritas Untuk Instansi Pusat Dan Instansi Daerah Dapat Saat Atau Terminal Nikkei Saat Sari Saat Ge Deine Bate Saat 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 Terima kasih.